Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sekarang masuk sesi 2 lagi ya jadi kalau tadi kita download Kotikneter kemudian download admin LTE 3 nah sekarang cara menggabungkannya atau integrasi Kotikneter tadi dengan template admin LTE 3 ya oke kita akan mulai ya oke siap nah sekarang seperti biasa pastikan toolsnya sudah siap digunakan web browser sum dan kemudian sublimitext ya dan juga pastikan Anda sudah mengikuti part 1 kalau belum silahkan ikutin dulu biar nanti gak bingung oke jadi ini adalah rangkaian kalau kalian langsung lompat kesini ya pasti digun oke next nah sekarang apa yang akan kita pelajari hari ini kita akan membuat halaman login dan membuat halaman dashboard jadi login sama dashboard 2 itu aja oke nah oke kita akan mulai dengan membuat halaman login login nanti ada controller dan juga ada view nya ya nah sebelum kita mulai yang ini kita akan mulai dengan apa namanya konfigurasi rangkuk nya dulu gotik nether ya oke apa aja yang kita setting yang pertama nanti adalah setting config ya yang pertama yang pertama setting config.php di folder application slash apa namanya config ya jadi di folder ini terus kemudian juga kita akan setting auto load ya jadi setting config dan setting auto load auto load.php ya nanti apa aja yang kita setting kita akan lihat langsung ya oke yang pertama nanti kita buka sublim text kita nah tadi udah kita buat folder project namanya adalah folder apa namanya simonef jadi htdoc simonef maka nanti kita buka sublim text lalu kita create project auto remove semua bisa remove dulu saya remove aja remove all folder ya klik folder apa klik menu project lalu kita add folder to project kita klik jadi project add folder to project oke kita tunggu nah kemudian kita cari folder kita yaitu folder simonef oke select folder nah yang tadi kita setting pertama apa yaitu config.php di application config jadi kita buat application disini ya application config ada config.php nah yang kita set adalah base url ya jadi yang di set adalah base url ini adalah base url ya nah kalau yang ini nanti adalah auto load apa namanya helper url oke nah kita akan buka application config ya nanti disini kita set ok localhost slash simonef oke kalau sudah kita simpan ya jadi ini yang dirubah oke localhost http.2 ya kalau sudah kita simpan lalu kita tutup terus yang kedua adalah auto load ya ada di folder yang sama auto load.php nah kita nanti akan set di helpernya helper url ya disini kita akan tambahkan url ya pakai petik ya pakai petik 1 oke kalau sudah kita simpan simpan lalu kita close udah 2 itu aja dulu nah sekarang apa kita lanjut yaitu pada membuat elemen login ya kita buat di controller ya kita buat ingat controller jadi di application controller ya jadi application 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 ya oke application controller ya oke kita buat folder oh sorry buat file baru namanya login.php huruf pertama capital oke maka nanti disini controller kita buat new file klik kanan new file lalu kita simpan dengan nama login.php huruf pertama harus huruf capital ya lalu ketik controller tab nah seperti ini saya ulang ketik controller tab ya kalau belum jalan silahkan pelajari dari package control ya oke disini login page oke disini nanti data write title halaman login oke kemudian load underscore view oke silahkan nanti di apa namanya tambahkan yaitu login slash list oke seperti ini lalu kita simpan ya login slash list nah view nya adalah di view nama filenya list.php ada di folder views login ya berarti kita buat folder login dulu di folder views nya maka di views kita buat klik kanan new folder kasih nama login nah maka nanti views login jadi dalam folder login nanti ada file list.php ya list.php maka nanti disini login kita buat file baru kita simpan dengan nama list.php oke cancel dulu nah nanti ngetesnya bagaimana ngetesnya adalah localhost simona slash index.php slash login nah nanti kosong ya karena view nya belum ada nah sekarang kita akan buat halaman login nya halaman login nya itu sudah ada di template jadi kalau di sesi berapa tadi di sesi localhost simonel aset admin nah silahkan buka ini dulu ya buka aja di browser oke ini admin nanti akan tampil seperti ini ya nah tampil seperti ini maka nanti cari pages disini pages ada halaman login ya saya ulang di pages halaman login nanti di klik kalau sudah di control u ya control u ya control plus u ya di bot ya control u maka nanti sini control u maka nanti keluarlah kode ini ya nah kode ini kita copy semuanya kita copy semua sampai habis ya kita copy lalu kita paste di list ya list nya kemudian kita paste seperti ini maka list nya udah selesai nah kemudian disini title nya kita ganti ingat tadi di controller login kita buat function title ya atau variable title maka nanti disini kita panggil hp echo dollar title ya simpan nah jadi nanti di view login list tadi nah seperti ini terus kemudian disini ada di st titik-titik slash itu kita ganti dengan php echo this url aset admin ya ini kita ganti jadi ini ya lalu kita paste lagi sini ya titik-titik slash nya oke bawah lagi juga ada ini titik-titik slash kita paste ini juga kita paste lagi ini juga kita paste lagi lalu kita simpan maka nanti pas kita reload disini localhost simonef index.php login nah maka nanti tampilnya login seperti ini ya jadi di halamannya mengetesnya ya oke ini jadi localhost simonef index.php login oke terus kemudian buka listnya lagi nanti di list disini ada admin lte ini kita index html silahkan buka view login list index html nya kita ganti hrf disini nanti ada admin lte kita ganti ya jadi php echo dollar title simpan jadi nanti kalau kita tes di browser reload nah halaman login oke halaman login sudah done ya lanjut sekarang kita akan masuk halaman dashboard ya kita akan buat controller kontrolnya ada di folder controller admin dashboard ya berarti nanti kita buat folder admin dulu di controller maka nanti kita tutup dulu login sama list ya udah selesai cuma itu aja login sama list kita tutup terus di controller kita buat folder namanya admin ya maka nanti controller new folder kasih nama admin lalu di dalam folder admin itu ada controller namanya dashboard maka nanti disini kita buat new file lagi lalu kita save dengan nama dashboard .php lalu ketik controller tab ya seperti itu oke maka nanti disini halaman dashboard oke disini lalu kita ketik data write alert title halaman dashboard oke koma lagi sini isi oke sini nanti adalah admin dashboard list ya lalu load view admin layout wrapper kita simpan seperti ini ya jadi nanti ngetesnya bagaimana ngetesnya nanti adalah seperti ini simonet simonet index.php admin stress login ya jadi kalau nanti kita tes disini ya oh sorry dashboard ya nah seperti ini nanti view nya belum ada nah maka nanti kita akan buat view ya view nya ada di ada dua view nih view admin layout jadi di dalam folder admin ada folder ini bukan layout ini dashboard ya oh sorry kayak gini view admin dashboard nanti di view kita buat folder baru namanya admin ya view admin dashboard jadi di folder view admin maka disini ada folder baru namanya dashboard ya terus ada lagi view admin layout ya maka nanti di view admin folder baru namanya layout nah di dashboard nanti ada file list.php view admin dashboard ada file list.php maka nanti kita buat di dashboard new file simpan dengan nama list.php ya jadi dashboard ada list.php terus kemudian di view admin layout ada file file ini nih ada header nav content footer wrapper jadi di layout kita buat beberapa file simpan dengan nama cfs pertama head ya jadi di layout new file lagi save lagi header.php terus di layout new file lagi simpan lagi nav.php lalu di layout new file lagi simpan lagi dengan nama content.php oke lalu new file lagi simpan dengan nama footer.php dan terakhir new file lagi simpan dengan nama wrapper.php nah pada file wrapper ini silahkan dibuka file wrapper ya silahkan dibuka wrapper view admin layout wrapper oke disini kita gabungkan semua bagian layout kan nama wrapper require once head.php oke lalu kita copy saja nanti ada head ada header ada nav ada content ada footer oke kita simpan ya maka nanti kalau kita tes sudah gak ada error nih reload nah gak ada error dengan view nya belum ada nah sekarang lanjut setelah full wrapper kita buka content content ya nah tadi di controller dashboard ada view apa variable namanya isi maka nanti isi ini adalah isi nya view nya maka ada di content ambil data dari variable isi if dollar isi nah seperti ini list load view dollar isi oke kita simpan content beres ya kita tutup jadi seperti ini aja content beres tutup lalu wrapper juga sudah beres tutup juga nah sekarang kita akan fokus pada head terlebih dahulu silahkan buka head ya nah nanti disini kita ambil dari admin admin juga ya admin kita buka localhost ini ya view ya localhost simonef asset admin nah nanti kita ambil dari table saya ulang localhost simonef asset admin ambil dari table data table oke ini dia lalu kita control u sama kayak yang pertama tadi control u ya ini control u oke baris 1 ya doktype ini doktype sampai dengan wrapper ya ini kita copy ya saya ulang doktype sampai wrapper sebelum nafbar nafbar kita taruh di head nah seperti ini nah nanti title nya kita modifikasi php echo dollar title kemudian sini titik-titik garing ini kita ganti jadi php echo this url asset slash admin nah kalau sudah copy ya ini kita copy lalu nanti titik-titik lagi ini paste disini ya jadi seperti ini kita simpan head udah beres head terus kemudian area header header kita buka header sekarang header nah ini adalah header lalu di source code tadi yang kita control u nanti disana ada kan tadi kita copy dari doktype sampai wrapper nah sekarang nafbar ini dari baris 23 sampai dengan nafbar 144 sebelum main sidebar container kita copy lalu kita letakkan pada header paste disini lalu kita simpan ya oke seperti ini udah di paste kemudian buka naf sekarang naf ya naf naf itu dari source code tadi yang table data tadi kita ambil dari main sidebar ya main sidebar baris 146 sampai dengan tablenya sampai table sampai di disini card body 504 ya 504 saya ulang 504 card body kita copy lalu kita paste di map ya paste lalu kita simpan nah kemudian buka lagi nah kita gak pake table yang ini nanti kita pake table yang bawah yang ada ininya apa namanya navigasinya ya maka nanti kita ambil dari data table full feature cari data table full feature jadi disini kita cari data table full feature scroll bawah lagi nah ada disini dia ada di baris 945 ya dari table ini table kita copy sampai tr ya tr yang 964 jadi saya ulang sampai 945 sampai 964 kita copy saja nanti pasta di list ya di view admin dashboard list kita pasta disini lalu closing tbody saya ulang ya terus ini jadi tambahannya dua ini kalau sudah di block lalu kontrol kurung kotak kontrol kurung kotak oke seperti ini jadi biar nempel oke kontrol kurung kotak simpan ya kita save nah ini list ya di list disi tablenya di list kemudian kita masuk ke footer klik footer buka view admin layout footer ya kita ambil dari jadi kalau tadi 945 sampai 964 maka sekarang kita ambil dari baris berikutnya yaitu dari baris setelah table jadi setelah table ini ada div ini div jadi setelah table div ini sampai habis kita copy ya copy lalu kita paste di footer nah maka nanti disini ada titik-titik slash titik-titik slash ini kita ganti dengan lokasi fat folder adminnya ecol this url aset slash admin ya kalau sudah di copy saja titik-titik slash kita paste kita ganti ya seperti ini udah banyak ya ini juga ini juga ini juga ini juga scroll bawah kalau sudah kita simpan nah maka nanti kita tes di browser kita ngetesnya di localhost simonef index.php admin dashboard ya oke admin dashboard maka nanti kita tes disini localhost simonef index.php admin dashboard maka nanti kita di reload tampillah seperti ini ya oke sudah kelihatan ya oke nah sekarang kita tampilkan beberapa data yang nggak keluar ya di header ada di header nggak oke disini di header ctrl-h ya di keyboard ctrl-h atau find replace bisa juga edit find replace ya find replace atau ctrl-h nah nanti disini pastikan yang aktif hanya case sensitive yang lainnya dimatiin ya kemudian disini titik-titik slash titik kita ganti dengan php echo base url asset slash admin lalu replace all ya kita simpan makanya pas kita reload disini ya oke seperti ini di header ya asset admin sudah oke kemudian di nav juga kita control juga assets admin replace all kita simpan akan nanti kita tes di browser nah seperti ini oke sekarang kita masuk step berikutnya yaitu memperbaiki url kita akan buka user guide user guide itu ada di http localhost simonef user underscore guide ya ada disini silahkan nanti buka cari kata kunci htaccess jadi nanti kita buka browser aja localhost simonef slash user underscore guide ya leka akan tampil seperti ini nanti di searchnya kita cari htaccess ya nah disinilah nanti ada gotigneter url kita klik gotigneter url kemudian kita cari htaccess nah ini htaccessnya rewrite engine on ini kita copy ya rewrite engine on kita copy lalu kita buat file htaccess ya nama filenya htaccess di folder simonef ya jadi di simonef kita buat file baru lalu kita paste ya inilah kodenya jadi taruh di simonef lalu kita simpan dengan nama titik htaccess titik htaccess simpan nah nanti fungsinya untuk apa untuk melarbaiki halaman jadi juaranya lebih juar friendly maka nanti kita tinggal tes jadi yang indeks php nanti ini kita bulang sehingga admin dashboard atau kalau kita buka login ya simonef slash login oke seperti itu demikian sesi kali ini terima kasih atas perhatian yang diberikan mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati